Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman solehah bertemu lagi dengan Miss Vidya dalam pelajaran matematika kelas 7 Oke teman-teman sebelumnya pertemuan yang pertama pada minggu lalu Pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang PLSV Yaitu persamaan linier satu variable Sebelumnya teman-teman belajar tentang aljabar Nah ini tidak jauh beda dengan aljabar teman-teman Karena nanti kita akan ketemu dengan variable-variable yang akan kita ganti dengan nilai-nilai peubahnya Nah seminggu lalu teman-teman sudah belajar tentang dasar untuk mengetahui apa itu PLSV Nah sebelum kita mulai lagi untuk pertemuan kita yang kedua di bab yang ini Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu untuk membaca doa ya teman-teman Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berbekas sampai seterusnya Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh Amin amin ya rabbal alamin Nah teman-teman Miss punya quotes nih dari Mahatma Gandhi Beliau adalah tokoh inspiratif ya Dari India Dia itu adalah pemuka agama Kemudian pejuang pendidikan Kemudian Apa ya Tentang kesamaan derajat dan lain-lain Karena kan kita ketahui ya Di India itu ada terdiri dari kasta-kasta ya teman-teman Ini kalau di kulik tentang sosok Mahatma Gandhi itu Banyak sekali yang sudah beliau tuangkan fikirannya itu dalam bentuk buku dan lain sebagainya Nah teman-teman Hiduplah seolah engkau mati besok Dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya Jadi teman-teman Belajar itu sepanjang hayat Tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau di sekolah saja Belajar itu macam-macam bentuknya ya teman-teman ya Belajar untuk memahami orang tua Itu adalah termasuk pengalaman Kemudian Belajar untuk bersosialisasi dengan kawan Itu adalah termasuk bentuk belajar kita Pengalaman hidup dan lain sebagainya Itu adalah bentuk belajar kita teman-teman Nah belajar itu selalu sepanjang hayat Jadi kita tidak boleh bosan untuk terus belajar Menggali ilmu-ilmu pengetahuan ya Tentang hidup Tentang sains Tentang teknologi Tentang IT dan lain sebagainya Jadi teman-teman harus terus semangat Orang-orang yang berpengetahuan Itu adalah orang-orang yang sangat mulia teman-teman Bukan hanya di sisi dipandang Bukan hanya dipandang oleh manusia Tapi dipandang mulia oleh Allah dan Rasul gitu Oke teman-teman Kita lanjut Nah kita masih Membahas tentang proaktif ya teman-teman Be proactive Seven habits yang pertama Be proactive Jadi teman-teman Miss minta nanti Kemandirian teman-teman Untuk mengerjakan tugas Tanpa Miss harus kejar-kejar Harus tanpa Miss minta tugasnya Teman-teman inisiatif sendiri Kerjakan tugasnya Kemudian kirimkan ke Miss seperti biasa Oke teman-teman sebelumnya Kita sudah belajar tentang Kalimat salah Kalimat benar Dan kalimat terbuka Kalimat benar Jadi kita review aja teman-teman Review kembali Dari pertemuan sebelumnya Kalimat benar itu adalah Kalimat yang bagaimana sih teman-teman Kalimat salah itu kalimat yang bagaimana Dan kalimat terbuka itu kalimat yang bagaimana Jadi ada tiga kalimat yang perlu teman-teman pahami Nah kalimat benar Contohnya seperti ini Miss punya Miss punya contoh Miss punya kalimat matematika Seperti ini teman-teman Tiga Tiga Ditambah dua Itu sama dengan delapan Oke Ini kita sebut kalimat benar Kalimat salah Atau kalimat terbuka teman-teman Harusnya tiga ditambah dua berapa? Tiga ditambah dua harusnya Lima Tapi disini delapan Berarti ini kalimat benar atau kalimat salah? Nah ini kita sebut dengan kalimat salah Oke Karena ruas kiri dan ruas kanan tidak sama gitu ya Lalu kalimat yang benar seperti apa? Kalimat benar itu contohnya Tiga ditambah dua Itu sama dengan lima Oke Ruas kirinya adalah lima Ruas kanannya adalah lima Nah ini berarti kita sebut dengan kalimat yang benar Lalu yang disebut dengan kalimat terbuka bagaimana? Contoh Tiga ditambah P Sama dengan sepuluh Nah Ini kita sebut dengan kalimat benar teman-teman Kenapa? Karena kalimat terbuka Kalimat terbuka Maaf teman-teman Kalimat terbuka itu Adalah kalimat yang memiliki variable Nah ini variable ya teman-teman Teman-teman sudah pelajari di aljabar Oke Variable itu boleh dari A sampai dengan Z A, B, C sampai dengan Z dan seterusnya Nah Kalimat ini kita sebut dengan kalimat terbuka Kenapa? Karena ada variable teman-teman Ini kita sebut dengan kalimat terbuka Oke Ini kita sebut dengan kalimat terbuka Nah kalimat terbuka ini akan menjadi kalimat benar Jika apa teman-teman? Jadi kalimat terbuka ini akan bisa menjadi kalimat benar Jika Jika apa? Jika variable-nya kita rubah Jika variable-nya kita rubah dengan angka yang tepat teman-teman Contoh misalnya seperti ini nih 3 ditambah P sama dengan 10 Kira-kira P-nya bernilai berapa sih teman-teman? Supaya jadi 10 Nah kira-kira variable-nya akan kita rubah berapa? Supaya Nilainya sama dengan 10 Oke Kita kali dengan 7 ya teman-teman ya Oke betul sekali Jadi kita kali dengan 7 Kita kali maaf Kita tambah dengan 7 Jadi 3 Ditambah 7 Itu hasilnya 10 Nah maka nilai P tadi ini kita rubah Dengan angka 7 Ini kan tadinya P ya Nah kalimat terbuka yang tadi berubah menjadi kalimat benar Oke Nah 7 ini kita sebut dengan akar penyelesaian Akar penyelesaian Oke Gitu ya teman-teman ya Mis yakin teman-teman sudah paham tentang kalimat benar Kalimat salah Kalimat terbuka Maupun dengan akar penyelesaian Oke Kita lanjut ya teman-teman ya Nah ini sudah Lalu apa hubungannya sih mis Dengan PLSV Nah PLSV itu Singkatan dari persamaan linear satu variable Nah Apa sih PLSV? PLSV itu adalah kalimat terbuka Dengan satu variable Nah Kalimatnya gitu ya PLSV itu adalah kalimat terbuka dengan satu variable Kalimat terbuka Hanya dengan satu variable Ini kita sebut dengan PLSV Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini X plus 8 sama dengan 15 Ya variable cuma satu Siapa? Yaitu X 3Y min 7 sama dengan 20 Variable nya siapa? Variable nya satu Yaitu Y Dan berharus berpangkat satu Kalau bisa berpangkat dua gimana mis? Contoh 3X kuadrat plus 8 sama dengan 15 Nah ini kita sebut PLSV bukan? Bukan teman-teman Kenapa? Karena pangkatnya 2 Dia harus pangkat satu Jadi ini bukan PLSV Oke gitu ya Gimana kalau variabelnya ada 2? Nah misal 3X plus 8Y sama dengan 15 Misalnya seperti itu Nah variabelnya ada 2 Variabelnya siapa aja? Yaitu variable X dan variable Y Nah jadi ini juga sama teman-teman Dia bukan PLSV Jadi PLSV itu yang gimana? PLSV itu yang variabelnya cuma satu Dan berpangkat satu Contohnya gimana? Contohnya 2X plus 2 sama dengan 6 Ini PLSV 5Y min 7 sama dengan 8 Ini PLSV 3 min 6P sama dengan 5 Nah ini PLSV Kenapa? Karena variabelnya cuma satu Itu ya teman-teman Kalimat yang atas variabelnya hanya X Kalimat yang kedua variabelnya hanya Y Kalimat yang ketiga variabelnya hanya P Dan pangkatnya pun satu Maka ini kita sebut dengan PLSV Oke Kita lanjut ya teman-teman Nah ini akar penyelesaian seperti yang tadi sudah Miss bilang Jadi akar penyelesaian itu Jadi kita harus cari N-nya Berapa sih nilai N-nya? Misal contoh yang ini Perhatikan persamaan 3N min 7 sama dengan 20 Nah N ini harus kita cari angka Yang bisa menyelesaikan Supaya nilai ruas kiri dan ruas kanan sama Nah berapa sih akar penyelesaiannya? Gitu Nah gitu ya teman-teman ya N-nya nanti kita cari N-nya itu angka berapa? Angka 1 kah? Angka 2, 3, 4, dan seterusnya? Min 1 kah? Min 5, min 6, min 10, dan seterusnya? Jadi kita harus cari nilai N-nya Nah itu disebut dengan akar penyelesaian Nah teman-teman Untuk berikutnya kita belajar tentang kesamaan Kesamaan itu apa? Kesamaan itu contohnya seperti ini teman-teman X ditambah 2 itu sama dengan X ditambah 2 Sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan? Sama Ruas kiri ada X plus 2 Ruas kanan ada X plus 2 Maka ini kita sebut kesamaan Misal lagi 2X min 5 sama dengan X plus X min 5 Sama nggak sih teman-teman Ruas kiri sama ruas kanan? Kalimatnya? Sama Kenapa? Karena 2X itu adalah X ditambah X Hasilnya adalah 2X Sama ya? Nah itu kita sebut dengan kesamaan Kita lanjut Persamaannya ekvivalen Apa sih ekvivalen? Ekvivalen itu sama besar teman-teman Mempunyai apa jelesaian atau akar yang sama Contohnya ini X plus 5 sama dengan 12 2X plus 10 sama dengan 24 Kalau kalimat yang 2X plus 10 sama dengan 24-nya Kita perkecil Misalnya sama-sama dibagi 2 Maka dia hasilnya akan seperti ini 2X dibagi 2 hasilnya adalah X 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 Nah kalimat pertama tadi yang ini Sama nggak dengan kalimat kedua yang ini? Sama Nah asal-muasalnya dari ini Itu ya teman-teman Itu yang namanya dengan ekvivalen Atau kesamaan yang sama Nah kemudian Menyelesaikan persamaan PLSV itu ada berapa cara? Yang pertama dengan cara substitusi Substitusi itu apa? Substitusi itu artinya mengganti Mengganti variable dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan Atau yang akan kita cari Sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar Itu dengan cara substitusi Teman-teman sudah belajar di aljabar Contohnya misalnya seperti ini 3 ditambah P sama dengan 8 Nah maka P-nya itu berapa? Angka P-nya supaya nilainya sama dengan 8 Sudah pasti T 5 3 ditambah 5 sama dengan 8 Nah ini masuknya substitusi Oke kita lanjut ya teman-teman Nah bisa juga dengan cara menambah Atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama Jadi tadi akar-akar penyelesaiannya itu Bisa dengan cara substitusi Atau bisa juga dengan cara menambah Atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama Contohnya seperti tadi ya teman-teman Dibagi dua Nah hasilnya jadi sama Nah teman-teman kita langsung latihan soal Jadi mohon maaf jika videonya terlalu lama teman-teman Teman-teman buka buku paket halaman 146 Latihan 1 Untuk soal yang pertama Tentukan penyelesaian dari persamaan linier 1 variable berikut Jadi yang ditanya adalah penyelesaian Atau boleh kita sebut dengan akar penyelesaian Boleh ya teman-teman ya Kita sebut dengan kalimat akar penyelesaian Soal nomor 1, 2 ini Miss Acak 1, 2, 10, 11, dan 13 Nah oke kita mulai ya teman-teman Miss coba jelaskan contoh soal yang nomor 1 3X ditambah 5 sama dengan 2X ditambah 11 Oke teman-teman lihat dari kalimat yang ini Ada gak yang punya variable? Ada Siapa yang punya variable? Yang punya variable yang pertama adalah 3X Variable yang kedua adalah 2X Oke Yang 3X dan 2X ini teman-teman gabung Oke Teman-teman gabung Teman-teman pindahkan Pindahkan kemana? Pindahkan ke ruas kiri Jadi ininya kita gabung Yang tidak punya X kita gabung juga nih Tapi nanti satu-satu Kita gabung yang punya X dulu 3X tetap di ruas kiri Oke 2X nya pindah Tadinya positif di kanan Jadi min 2X ke kiri 11 nya tetap di kanan 5 nya pindah ke kiri Min 5 Oke 3X dikurang 2X Bisa ya teman-teman ya Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1X Sama dengan 11 dikurang 5 Hasilnya adalah 6 1 dikali X itu adalah X Maka X sama dengan 6 Nah X sama dengan 6 ini Kita sebut dengan akar penyelesaian Ini kita sebut dengan akar penyelesaian Oke Nah kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2 4X min 2 sama dengan 3X plus 3 Oke Teman-teman apalah ke pertama dulu yang kita kerjakan Gabung ya Yang X kita gabung dengan yang punya X Ini X Kita gabung dengan yang punya X Siapa yang pindah ruas? Yang pindah ruas adalah si 3X 3X nya pindah ke ruas kiri Jadi 4X nya tetap 4X 3X nya pindah ke ruas kiri Jadi min Min 3X sama dengan Yang tidak punya X Yang tidak punya variable Pindahkan 3 nya tetap di ruas kanan Min 2 nya pindah ke ruas kanan Tadinya di ruas kiri Jadi plus 2 4X dikurang 3X berapa teman-teman? 1X ya Oke 1X sama dengan 3 ditambah 5 Hasilnya adalah 3 ditambah 2 Hasilnya adalah 5 1 dikali X adalah X X sama dengan 5 Nah X sama dengan 5 Kita sebut dengan akar penyelesaian Akar penyelesaian Oke Sampai sini ada yang bisa ditanyakan ya teman-teman Nanti teman-teman boleh wapri mis Atau silahkan literasi Dibuka lagi baca-baca bukunya Nanti boleh wapri kemis Jika ada yang mau ditanyakan Oke kita lanjut ya Nomor 10 3X ditambah 1 Per 5 sama dengan 2X per 3 Nah ini gimana Miss? Sudah mulai masuk Pecahan nih Bentuknya berubah sama yang tadi Kalau teman-teman ketemu seperti ini Maka teman-teman langkah pertama Teman-teman kali silang dulu Teman-teman kali silang dulu Yang atas dikali bawah Yang atas dikali bawah Seperti ini ya Oke kita mulai Yuk 3 dikali Oke tiganya naik ya Karena perkalian 3 Karena perkalian 3 Dikali 3X Plus 1 Oke ini ya yang pertama Sama dengan yang kedua ini 5 Dikali dengan 2X Oke Udah gini gimana teman-teman? Kali pelangi Kali pelangi ya 3 dikali 3X 3 dikali 1 5 dikali 2X Oke kita mulai 3 dikali 3X berapa teman-teman? 9X 3 dikali 1 Positif 3 Sama dengan 5 dikali 2X 10X Sekarang tinggal kita cari Mana yang punya variable X Mana yang punya variable X Di sini X Di sini X Sama ya Oke Siapa yang mau kita pindahkan? Yang kita mau pindahkan adalah Si 10X-nya Pindah ke ruas kiri 9X Pindah ruas Min 10X Sama dengan 3-nya positif Pindah ruas Negatif 3 9X Kurang 10X Min 1X Sama dengan Min 3 Maka X sama dengan Min 3 Per Min 1 Min dibagi min Hasilnya plus 3 dibagi 1 Hasilnya adalah 3 Maka akar penyelesaiannya Adalah 3 Oke Oke gitu ya Kita lanjut Paham ya Yang nomor 10 ya Kita lanjut ke Yang nomor 11 Nah Nomor 11 gimana Teman-teman Langkah pertama Sama ya Seperti dengan Nomor 10 ya Jadi teman-teman Kali silang Kali silang Oke Kita mulai yuk Kita mulai ya Yuk 7 Dikali 2X Min 5 Sama dengan 2 Dikali 2X Oke Udah gini gimana Udah gini kita kali silang 7 Dikali 2X 7 dikali 5 2 dikali 2X Oke Terus 7 dikali 2X Adalah 14X 7 dikali Min 5 Hasilnya Min 35 Sama dengan 2 dikali 2X Hasilnya adalah 4X Yang punya X Kita gabung Teman-teman Dengan yang punya X Ini 14X Ini 14X Kita gabung Dengan yang 4X Siapa yang pindah ruas Yang pindah ruas Adalah 4X 14X Pindah ruas Min 4X Sama dengan 35 14X 14X Dikurang 4X Adalah 10X 10X Sama dengan 35 Maka X Sama dengan 35 Per 10 Maka X Sama dengan 3,5 Nah ini Kita sebut Dengan akar Penyelesaian Oke Lanjut ya Teman-teman Soal terakhir Nah Miss gimana nih Kalau soalnya Seperti ini Nah Ada pecahan nih Kita apain teman-teman Kali pelangi Betul Kita kali pelangi ya Kali kesini 1 per 3 Dikali kesini 1 per 6 Dikali kesini 1 per 6 Dikali kesini Nah terus Kita kali ya 1 per 3 Dikali 2X Ditambah 1 per 3 Dikali 7 Ini ruas kiri ya Sama dengan 1 per 6 Dikali 4 Min 1 per 6 Dikali X Nah Kemudian Kita sederhanakan 1 dikali 2X Adalah 2X 2X per 3 Ditambah 1 dikali 7 7 per 3 Sama dengan 1 per 4 1 dikali 4 4 per 6 Dikurang X per 6 Oke Oke Penyebutnya sudah sama Kalau yang ruas kiri ya Oke kita samakan Penyebutnya sudah sama Tinggal ditambah 2X Ditambah 7 Nah yang ruas kanan Sudah sama belum? Yang ruas kanan juga sudah sama ya Teman-teman ya Oke Ruas kanan juga sudah sama nih miss Oke Sama-sama 6 Berarti tinggal 4 min X Oke Sudah sampai sini Paham teman-teman Kita lanjut ya Sudah gini gimana? Kita apain? Kita kali silang Atas kali bawah Atas kali bawah Oke Kita mulai 6 Dikali 2X Plus 7 Sama dengan 3 Dikali 4 Min X Oke Kali pelangi lagi nih Teman-teman 6 Dikali 2X 6 Dikali 7 3 Dikali 4 3 Dikali Min X 6 Dikali 2X Itu 12X 6 Dikali 7 42 Sama dengan 3 dikali 4 12 3 dikali Min X Berarti Min 3X Oke Nah Terus sudah gini Gimana teman-teman? Tinggal di Tinggal di Tinggal kita gabung Yang punya X Kita gabung dengan yang punya X Itu ya Seperti tadi ya Ini kita gabung dengan yang punya X Oke Yuk 12X Pindah ruas yang X Plus Jadi plus 3X Sama dengan 12 Min 42 12X Ditambah 3X Berapa teman-teman? 15X Sama dengan 12 Min 42 Hasilnya berarti Min 30 Maka X Sama dengan Min 30 Per 15 X Sama dengan Hasilnya berapa? Min 2 Jadi Akar penyelesaiannya Adalah Negatif 2 Akar Penyelesaiannya Adalah Negatif 2 Oke Sampai sini teman-teman Paham ya? Nah Miss sudah Berikan berbagai macam contoh Bentuk-bentuk soal Untuk PLSP-nya Nah teman-teman Silahkan Teman-teman Kerjain Tugas Jadi untuk pertemuan kita kali ini Teman-teman Miss kasih tugas Tugasnya seperti biasa Teman-teman Jafri Kewe Amis Tugasnya masih di halaman yang sama Masih di halaman 146 Latihan Satu Halaman 146 Latihan satu Nomor berapa saja? Nomor tiga Nomor empat Nomor delapan Kemudian Nomor Tiga belas Oke Tiga delapan Kemudian Tiga belas Dan Nomor Lima belas Oke Lima soal ya teman-teman ya Untuk tugas hari ini Nanti kita ketemu lagi Di hari Jumat ya teman-teman ya Jadi Miss harap Tugasnya sudah diselesaikan Sore ini Sampai dengan Pukul 15.00 Miss tunggu Oke Bagi teman-teman yang tidak Mengerjakan tugas Oke Bertanggung jawab Terhadap tugas Masing-masing Kalian sudah besar Oke Miss tunggu ya teman-teman ya Oke Pertemuan Miss Pertemuan kita kali ini Miss tutup sampai Sini dulu Kita tutup dengan membaca Habdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdi Ashadu ala ilaha ila Anta astagfirullahaladu Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton